Audio Channel Nama dirut PT Taspen, Antonius Nikola Stefanus Kosasi bersama selingkuhannya Teresia Melia Yunita yang adalah pramugari Garuda Indonesia lagi ramai jadi pembicaraan di berbagai media sosial setelah video keduanya dilabrak istri sah Kosasi. Rinalawi Kosasi viral di media sosial. Walau ketahuan selingkuh, namun ternyata Kosasi tidak dipecat oleh Menteri BUMN, Erik Thohir dari jabatan dirut PT Taspen. Bahkan, hingga saat ini Kosasi masih dipercayakan oleh Erik Thohir untuk mengurus perusahaan BUMN itu. Dikutip dari berbagai sumber, selama 57 tahun berdirinya, PT Taspen kini mengelola keuangan ASN se-Indonesia yang cukup fantastis nilainya, yakni 270 triliun rupiah. Untuk diketahui, Menteri BUMN Erik Thohir menunjuk Kosasi sebagai dirut PT Taspen tersebut melalui surat keputusan Menteri BUMN pada tagal 17 Januari 2020. Sebagai seorang dirut PT Taspen, Kosasi menggantikan Isbal Latanru. Setelah video dirinya bersama selingkuhan yang dilabrak istri sah, viral di media sosial, Kosasi tak bertobat dan memperbaiki hubungannya dengan sang istri sah, Rinalawi Kosasi. Tetapi ia malah memilih menggugat cerai istrinya itu ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.